Halo semuanya, selamat datang di SQI Auto. Siapa nih yang sudah menanti-nantikan sosok Honda Civic generasi ke-11? Nah, pihak Honda sebenarnya sudah membuka tabir dari gambaran desain All New Honda Civic melalui versi prototype di penghujung tahun 2020 lalu. Nah, beberapa waktu lalu, beredar beberapa foto yang memperlihatkan bentuk dari All New Honda Civic. Namun, sebuah fakta yang menarik, foto ini bukan berasal dari USA ataupun Jepang, melainkan dari Cina. Ya, versi produksi dari All New Honda Civic ternyata sudah ada di negeri tirai bambu. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Ada beberapa foto dari All New Honda Civic yang bocor di dunia maya. Kalau diperhatikan, jenis foto ini biasanya digunakan oleh APM ataupun Jepang pabrikan otomotif di Cina untuk didaftarkan ke pemerintah. Nah, kita bisa melihat sisi depan, samping, dan belakang mobil ini dengan jelas, termasuk beberapa detailnya. Oke, kita mulai dari sisi depan saja ya. Secara umum, desain All New Honda Civic masih identik dengan Honda Civic konsep yang diperkenalkan akhir tahun lalu. Wajahnya mirip dengan sang kakak, yaitu Honda Accord, hanya saja lebih kompak. Lampu utamanya melebar ke samping. Tak sesipit generasi ke-10, namun lampunya juga sudah menggunakan LED model reflektor. Grillnya sama dengan versi konsep, tak terlalu besar dan didominasi warna hitam. Sedangkan untuk bampernya pun, identik dengan versi konsep. Namun, ornamen berwarna hitamnya sedikit berbeda dan ada fog lamp berbentuk mengotak. Bentuk ornamen di radiator grillnya pun berbeda dengan versi konsep. Di sisi samping, ada beberapa perbedaan dalam hal ornamen. Sebut saja penggunaan velg dual tone dengan bentuk balang Y yang berbeda dengan velg sporty berkelir hitam di versi konsepnya. Nah, lalu aksen size kerf di versi produksi dibuat sewarna hoodie. Berbeda dengan versi konsep yang ada permainan warna hitam, Spion pun tidak berkelir hitam seperti di versi konsep, namun dibuat sewarna hoodie. Sisanya sama dengan versi konsep, mulai dari handle pintu sewarna hoodie, dan juga legukan di garis jendela bawah sisi belakang yang agak sedikit wagu. Oh iya, nampaknya ada varian khusus yang mendapatkan handle pintu, ducktail, dan shark fin antenna berwarna hitam glossy, pun begitu dengan varian dengan spion hitam dan velg hitamnya. Nah, untuk buritan, bisa dikatakan bagian ini juga masih plek-plekan dengan versi konsep. Lampu belakangnya sama persis, hanya saja bagian berwarna hitam di versi konsepnya hanya di smoke. Untuk bumper belakangnya, lebih sederhana, di mana lubang nalpot yang dibalut bagian bodi di versi konsep sudah tidak ada. Jadi, lubang nalpotnya seperti mengantuk di bagian bawah bumper belakang. Reflektor berbentuk garis lurus pun masih ada, menemani ujung bagasi yang dibuat ala ducktail. Mobil ini memiliki dimensi panjang 4.674 mm, lebar 1.802 mm, dan tinggi 1.415 mm, serta jarak sumbu roda 2.735 mm. Satu detail menarik di mobil ini adalah yang belom belakang yang ada dua jenis, yaitu 180 turbo dan 240 turbo. Nampaknya, akan ada dua opsi mesin turbo dari all new Honda Civic ini. Kabarnya, keduanya akan menggunakan mesin 1.500 cc turbo, hanya akan beda skema keluaran tenaganya. Yang satu adalah 129 HP, dan satunya adalah 182 HP. Untuk transmisi, tentunya transmisi CVT akan tetap menjadi andalan Honda. Nah, akan tetapi, all new Honda Civic ini adalah lansiran Dong Feng Honda. Sedangkan Guangqi Honda juga akan merilis versi kembaranya, bisa jadi adalah all new Honda Crider. So, bagaimana menurut kalian tentang Honda Civic versi Cina ini? Sampaikan di kolom komentar ya. Nah, segitu saja informasi dari saya. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.